Kalian pasti pengen kan, punya teman banyak. Rekan kerja banyak. Dan abis itu kalian juga pengen pendapatan kalian setiap bulannya selalu naik. Kuncinya ada di buku ini. Hai keluarga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim, di mana 2 hari sekali gue selalu upload video di Youtube. Dan gue selalu ngomongin semua yang berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif manajemen keuangan, kreatif negosisi dengan klien, kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian yang berkenan, mohon gue di subscribe. So hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit. Di mana gue akan coba ekstrak value mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan buku ini sangat highly requested juga dari kalian setiap kali gue live. Setiap kali gue upload Kultum selalu ditanya, Kak, how to win friends and influence people dong? So hari ini adalah How to win and influence people by Dale Carnegie. Gue yakin semua yang nonton ini juga pasti tau, namanya network itu sangat penting kan. Jaringan kita itu sangat penting kan. Bahkan ada quote yang bilang bahwa, Your network is your network. Lu punya lingkaran bisa merepresentasikan lu punya kekayaan. Pertanyaan besarnya adalah, gimana cara kita memastikan kita punya lingkaran itu solid? Lingkaran kita itu baik dan bagus? Gimana caranya kita punya teman yang selalu ada buat kita? Bukan teman yang toxic yang ngatain kita kalau misalkan kita nggak di sekitar mereka. Gimana caranya kita punya rekan kerja kalau misalkan kita kesusahan, mereka mau bantu kita, bukan malah kabur. Jawabannya ada di buku ini. Dan unik ya, buku ini diterbitkan di tahun 1936. Dan ini udah 80 tahun kemudian, menurut gue buku ini masih sangat relevan. Buku ini mungkin dimasking kayak seakan-akan, lebih kayak self-improvement book. Tapi gue yakin sambil berjalan di video ini, kalian bakal tau ini sebenernya bukan self-improvement book. Ini lebih kayak business book. Terutama buat kalian yang ada di depan teman sales, menurut gue ini bisa jadi dewa ya kalian. Dan buat kalian juga yang mungkin pekerja di industri kreatif, bingung kenapa ya kok gue punya outbound sales, punya kerjaan yang digomongin sama si Agus, kok gue nggak pernah bisa ya? Kuncinya ada di buku ini. Sebelum gue mulai, peringatan dulu buat kalian. Buat kalian yang cuma pengen gue bahas poin per poin terhadap buku ini, cukup nonton sampai detik sekian. Kenapa? Karena setiap cool term itu gue selalu ngomongin peran antagonis. Menurut gue peran antagonis terhadap buku ini bisa ngeganggu pikiran kalian. So, please for your own safety, buat kalian yang cuma pengen tau, poin per poinnya berhenti di detik ini. Kita mulai aja. Pertama, lo nggak bisa menangkan argument. Kalau kita lagi melakukan suatu perdebatan dengan orang, kan terlihat kayak debat tuh ada yang menang, ada yang kalah. Nah, jadi buat apa fungsinya kita buang-buang tenaga hanya untuk mementingkan kita punya ego bahwa kita itu menang dari lawan bicara kita pada saat itu. Fungsinya apa? Karena kalau kita pikir secara mateng, namanya argumen itu nggak ada kalah, nggak ada menang. Kalian berasa menang pun secara makro bikin lawan bicara kita berasa kalah, kan? Egonya luka. Aduh, barusan gue kalah debat. Aduh, barusan gue kalah argumen. Fungsinya apa lo menang argumen, tapi bikin orang sedih? Jangan pernah kasih tau orang bahwa dia itu salah. Jadi, kalau misalkan kita melihat ada suatu kesalahan, jangan langsung point out bahwa dia itu salah. Tapi kita masking dulu bahwa kebenaran dia apa, apa yang dilakukan benar, abis itu baru kasih tau, eh, ngomong-ngomong, yang ini kayaknya bisa juga lebih diperbaikin, ya? Jadi, permainan-permainan kata itu mungkin terlihat kalian kayak effort banget ya, bro, ya? Kayak ngomong salahnya, ngomong salahnya, ya? Tapi itu bisa ngebantu psikologis kalian punya teman atau rekan kerja. Karena kalau kalian langsung straight to the point, mungkin orang berasa kayak, kok gini, ya? Tapi kalau misalkan kalian mainkan kata-kata kalian dari pujian dulu baru ke kesalahan, ya? itu bakal bikin mereka kayak, oh, gue di-encourage nih, gue bukan di-discourage. Dengan tidak ada kalimat lu salah, itu membuat orang vibes-nya lebih positif. Fungsinya apa? Untuk kita menetralkan situasi. Bahwa kita ini sedang mencari solusi, bukan mencari orang untuk disalahkan. Coba kalian pikir, dilawan dengan kita point finger bahwa lu salah. Orang itu pasti akan defensif, kan? Dia akan memakai tembok dia buat kasih tau bahwa enggak kok, gue nggak salah. Dibandingin instruksi, lebih baik kalian nanya. Jadi contoh, kalau misalkan gue minta kalian cuci piring, gue bakal ngomong, eh, lu bisa bantu gue cuci piring bentar nggak? Dibanding dengan, eh, cuci piring dong. Dengan memberikan pertanyaan, itu juga akan menimbulkan impresi bahwa, eh, gue tuh ternyata, gue penting ya. Orang pengen tahu gue punya input, karena gue ditanya. Karena pertanyaan dan instruksi, psikologisnya beda. Kalau instruksi, psikologisnya adalah kayak seakan-akan gue nyuruh seseorang. Seseorang itu kayak seakan-akan di bawahnya gue. Dan gue memberikan kalian pertanyaan, kalian juga berasa, wah, gue ada bobotnya juga ya, sampai ditanya. Ingat nama. Ini simpel banget sih. Kita dari lahir, saat kita diberi nama, itu salah satu-satunya kata yang kita berasa kita paling punya emotional attachment. Oleh karena itu, di buku ini bilang, kita lebih baik kita memberikan effort untuk ingat nama orang itu siapa. Kenapa? Karena itu sesuatu yang berharga buat semua orang kan. Nama itu sesuatu yang benar-benar ada emotional attachment. Jadi buat kalau kita ingat seseorang punya nama, orang itu berasa, wah, jere, dia ingat ya nama gue ya. Dan triknya di buku ini bilang, kalau misalkan kenalan, mungkin coba 2-3 kali. Satu, emang buat fungsinya kalian, buat kalian beneran ingat namanya siapa. Dua, orang itu bakal mikir, kok nih orang nanya-nanya terus ya sama? Sebegitu pentingkah gue, sampai orang ini nanya-nanya gue terus gitu. Kalau ngomongin sesuatu, ngomongin interestnya mereka apa. Jadi orang tuh gak peduli sama lu. Kalian pasti pernah kan ke lingkungan teman kalian dan kalian ngeliat ada satu karakter yang selalu ngomongin mi, 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 terus dia, 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 terus. Apa keperasaan kalian? Bosen kan kayak, apa sih lu? Nggak ngomongin lu terus gitu. Sama hal juga kalau kalian ngomong gitu. Kalau kalian udah buka topik habis itu kalian ngomongin diri kalian seterus, orang juga bosen. Coba pikir apa nih ketertarikan orang tersebut. Dan harus genuine. Dan ada quote di buku ini menurut gue bagus banget. You can make friends in two months by becoming interested in other people that you can in two years by trying to get other people interested in you. Lu kalau punya rasa keinginan tahuan yang ikhlas, yang sinsir, lu bisa buat lebih banyak temen dalam waktu dua bulan dibandingin lu ngomongin diri lu sendiri dalam waktu dua tahun. Tips and tricks-nya apa? Coba tanya, eh lu kalau misalnya waktu lu ngapain sih? Contoh orang yang ngomong main basket. Coba tanya lebih dalam lagi. Oh, lu main basket biasanya di mana bro? Jadi coba follow up terus pertanyaannya. Bikin topik pembicaraan itu bukan kalian, tapi topik pembicaraan itu adalah dia yang pengen kalian coba influence atau temenan. Coba tanya, apa sih passionnya mereka? Coba kalian timbulkan rasa keinginan tahuan kalian kenapa mereka itu suka dengan passionnya mereka. Contoh, menarik ya bro ya lu masih taruh duit lu di saham padahal semua orang akhir-akhir ini pada ngomongin doge. Terus coba lu minta advice juga, minta nasehat. Di-argu bahwa namanya manusia emang suka ngomong dan ngajarin orang. Jadi contoh, bro ajarin gue edit dong, terus kasih gue tips-tips gitu, gimana sih jadi youtuber-youtuber gitu. Gampang lah memuji. Again, butuh genuine ya, dimana secara sincere, secara ikhlas emang kalian mau muji orang. Dia argue semua manusia itu pasti craving, ngidam untuk dipuji. Dengan kita memuji secara sincere, itu memberikan validasi ke mereka bahwa wah thank you ya, lu udah muji gue gitu. Dan analoginya dibilang adalah pas kita sekolah, beda kan impresi yang kita dapet guru yang pas muji kita sama guru yang marahin kita terus. Pas guru yang muji kita, kita kayak mikir kan, oh iya iya, si Bu Deborah sih baik banget ya. Konklusi dari buku ini, untuk kalian bisa influence people, start dari mereka, bukan kalian. If you want people to like you, you have to like them first. Kalau misalnya lu pengen orang itu suka sama kalian, lu harus suka sama orang tersebut dulu. Bikin orang tersebut secara ikhlas, secara sincere, feel important. Wah gue penting ya, ternyata si Agus pengen tau lu gue punya kehidupan sehari-hari. Peran antagonis gue? Again, ini yang gue bilang di awal video, kalau kalian cukup pengen tau poin per poin aja, cukup disini aja, stop, udah quit, keluar, sana aja, udah gue beri waktu, udah stop, please, please stop, stop, stop. Nah buat kalian yang masih nonton disini, gue mau kasih tau kalian, gue ada warning kalian ya, gue ada memberikan waktu sekian banyak detik untuk kalian, stop, tapi kalian masih gak stop, jangan bilang gue gak pernah memberikan kalian warning. Peran antagonis gue adalah yang simple dulu, gue berasa ini buku, poin-poinnya sangat ridaden dengan buku ini. Jadi gue pertama kali baca buku ini dulu, baru abis itu gue baca buku ini. Yang ini namanya Influence, ini lebih di dalam konteks bisnis, jadi buat kalian yang lebih pengen tau di dalam konteks bisnis, gue lebih rekomen kalian untuk baca yang ini. Nah peran antagonis yang bisa meledakan pikiran kalian, yang bisa bikin kalian overthinking adalah, gue abis baca buku ini, gue selalu overthinking setiap kali ada orang muji gue. Karena gue mikir apakah ini orang tau taktik ini ya gitu loh. Jadi gue agak susah ngebedain sincere sama gak sincere gitu loh. Jadi gue butuh waktu untuk sortir ini orang tuh beneran ikhlas atau gak ikhlas gitu. Apakah dia sebenernya memuji gue, nanya-nanya ke gue, cuma for the sake of winning my approval. Kayak pengen buat temenan sama gue gitu loh. Atau bahkan abis ini pun, gue gak tau ada beberapa temen gue nonton ini, kayak lu padahal mungkin juga mikir kayak, ini si Agus berarti selama ini cuma palsu doang. Gue gak palsu, tapi poinnya gue adalah. Bro, itu mah cuma tergantung dosis ya bro ya. Tapi balik lagi kan, kalau misalkan kita ngomongin memuji, di buku ini bilang katanya praise others kan. Kayak cara ringan untuk muji orang kan. Kalau kita sering memuji orang, ya bobot memuji juga ilang kan. So, gue gak tau sih. Gue pribadi, gue mikir ya sangat subjektif gimana cara kita dapet dosis yang tepat ya. Well, mungkin ada hubungan dengan pengalaman. Tapi hati-hati aja, walaupun taktik ini sangat relevan, untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai overuse. Karena gue notice banget ada beberapa banyak orang, contoh di sini ada tips, kasih tau bahwa setiap kali selesai ngomong sama orang, coba rephrase mereka punya kalimat-kalimat akhir dengan bahasa kita sendiri, buat orang tau bahwa, oh, gue punya omongan beneran didengerin. Berarti nih orang tuh pendengar baik. Nah, hal-hal seperti itu, kadang-kadang di overuse, gue pernah ketemu orang overuse taktik itu, jadinya gue berasa, nih orang beneran dengerin gue gak sih? Kenapa sih? Setiap kali gue selesai ngomong, direkap sama dia, dengan kata-katanya dia terus gitu loh. Itu yang agak mind gue sedikit, kayak gue bingung, kayak, ya gue bingung aja sih. Seperti biasa, ada book notes di link di deskripsi, dan gue mau klarifikasi sekali lagi, ini adalah book notes, catatan buku, dimana bukan buku asli yang gue terjemahkan, karena kok buku asli yang gue terjemahkan, ini berarti ilegal guys, please coba dipikir secara rasional dan logik. Dan kalau misalkan ada beberapa yang bilang bahwa linknya gak bekerja, coba cek di spamnya kalian, dan kalau misalkan spam juga gak ada, coba kalian masukin lagi aja, karena again, itu sifatnya itu adalah donasi. Kalian pencet nol pun, juga tetap akan dikirim linknya. Dan sebelum gue tutup, mungkin ada beberapa dari kalian notice, bahwa gue udah lewat dari 10 ribu subscriber, dan pada nanya, kak kok gak ada giveaway, kok gak ada acara, gak ada apa, gue pengen coba bikin-bikin dikit kali ya, buat kalian, apalagi kalian yang nonton sampai sini, gue asumsi kalian tuh beneran datang, buat ngobrol sama gue, so mungkin gue bikin Q&A section, mungkin, jadi buat kalian yang pengen partisipasi, terhadap video gue berikutnya, mungkin kalian bisa kasih gue questions, pertanyaan, via video, di Instagramnya gue, DM aja, Instagram, kasih via video, nanti gue bakal feature, kalian punya pertanyaan, abis itu gue bakal jawab, secara langsung di gue punya video. Ditunggu ya videonya ya, itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke temen kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax